Intro Militan Houti menyerang sebuah kapal kargo milik ASD Lepas Pantai Yaman, Senin 15 Januari 2024 Dikutip dari tribunews.com, serangan itu dilakukan menggunakan rudal balistik anti kapal dan diklaim tepat sasaran Komando Pusat AS menyebut, kapal Gibraltar Eagle mengalami kerusakan setelah dihantam rudal Meski begitu, seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan Militan Houti yang didukung Iran menembakkan rudal balistik anti kapal dari wilayah Yaman yang dikuasai Houti dan menyerang MV Gibraltar Eagle Tulis NKOM DX Rekaman video yang beredar memperlihatkan sebuah kapal terbakar dan menghanguskan sebagian muatannya Video tersebut diunggah Dr. Samyo Usef Seorang aktivis politik sekaligus peneliti akademik ASD Media Sosial X Ia menyebutkan bahwa kapal kargo AS terbakar di Teluk Aden setelah dihantam rudal Juru bicara Houti Jenderal Yahya Sare juga telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait serangan yang menargetkan kapal AS Menurutnya, serangan itu merupakan balasan atas agresi AS Inggris di Yaman pada Kamis 11 Januari 2024 Jenderal Yahya menegaskan bahwa Houti akan selalu membela Palestina dan menargetkan entitas yang berhubungan dengan Sionis Houti telah menargetkan kapal milik AS dengan roket angkatan laut di lepas pantai Yaman, kata Yahya, dikutip dari Al-Arabia, selasa 16 Januari 2024 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!